Kali ini Garuda akan terbang jauh lebih tinggi setelah imbang menghadapi Arab Saudi dengan skor 1-1 Sintayong menuju targetnya Update ranking FIFA Timnas Indonesia jika mengalahkan Australia, Garuda naik 4 trik Setelah menahan imbang Arab Saudi, waktunya Timnas Indonesia menatap laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Round ke-3 Berikutnya melawan Australia Pertandingan Timnas Indonesia versus Australia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pada hari serasa, pukul 19 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia bisa ketibaan rejeki nombok jika berhasil mengalahkan Australia Rejeki yang bisa membuat target Sintayong selaku jurutaktik Timnas Indonesia semakin dekat Yakni, membawa Timnas Indonesia berada di peringkat 100 besar di ranking FIFA Hal itu diungkapkan Sintayong sebelum melawan Arab Saudi kemarin Target jangka panjang secara pribadi membawa Timnas Indonesia menembus 100 besar Peringkat FIFA kata Sintayong kepada FIFA Lalu, untuk yang terdekat, saya akan berusaha agar Timnas Indonesia bisa masuk ke playoff sehingga Tim ini nantinya bisa terus bersaing merebut jatah lolos ke Piala Dunia Untuk diketahui di zona Asia Tenggara, Timnas Indonesia saat ini berada di urutan ketiga di bawah Vietnam Pada urutan 116 dan Thailand 101 Berdasarkan ranking FIFA yang ada di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 Australia unggulan kedua setelah Jepang Di zona Asia, Jepang adalah tim peringkat teratas dengan menempati urutan ke-18 di ranking FIFA Sementara Australia berada di posisi 26 setelah kalah dari Bahrain Menurut perhitungan Football Ranking Kekalahan 0-1 Australia atas Bahrain membuat tim besutan Graham Arnold kehilangan 18,42 poin Dengan total perolehan 1,552.87 saat ini Pada waktu yang berbeda, Timnas Indonesia menjalani laga tendang sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 Sekuat garda memperoleh tambahan dengan poin 6,88 untuk ke peringkat 131 di ranking FIFA Tambahan poin kemenangan atas Australia bisa membuat lonjakan drastis bagi tim besutan Sintayong Timnas Indonesia akan mengumpulkan poin sebesar 1-1,36,68 poin jika berhasil mengalahkan Australia Bila dilihat dari update ranking FIFA sementara saat ini dari Football Ranking Timnas Indonesia bisa naik ke 4 trip di urutan 127 Jadi saya mohon ramaikan pertandingan dan game akan memberikan yang terbaik melawan Australia Ucap Sintayong Kita akan menghadapi Australia di GBK Jika kepada semua fan kalian bisa datang dan kalian bisa mempengaruhi lawan Terus dukung para pemain Berikan dukungan terbaik sebisa yang kalian bisa Hal itu akan menjadi kekuatan bagi saya Dan buat pemain yang tentunya diharapkan kita semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik Kata Sintayong Kata Sintayong selamat menikmati